Chapter 275 Oh, di langit yang cerah, semburan guntur meledak, dan Zuofan berubah menjadi guntur dan kilat, membubung di atas langit, wajahnya bangga dengan angin musim semi. Titik, orang sering mengatakan bahwa niat baik akan dihargai, Laosu menyelamatkan nyawa seorang gadis bau, tetapi dia menghasilkan uang dalam jumlah besar secara tak terduga. Sepertinya kalimat ini tidak masuk akal, aku harus melakukan lebih banyak perbuatan baik di masa depan, hahaha. Zuofan menyeringai liar, kepuasan yang tak terkatakan. Tiba-tiba, dengan teriakan, sesosok muncul di depannya Zuofan melihat dengan seksama, tetapi gadis itu tidak diragukan lagi. Sepertinya dia sudah menebak bahwa dia memiliki kecenderungan untuk terbang sendiri, jadi gadis ini telah menunggunya di sini lebih awal. Eh, nak, apakah kamu melakukan sesuatu? Zuofan mengangkat alisnya dan bertanya dengan sadar. Setelah mengambil beberapa napas kasar dengan getir, gadis itu mengulurkan tangannya dan berkata dengan marah bahwa, Apa? Zuofan masih berpura-pura bodoh. Gadis itu mengerutkan kening dan berteriak, susu yang diubah, dan bahan obatnya. Jangan berpikir bahwa gadis itu tidak tahu berapa banyak manfaat yang kamu dapatkan di dalamnya. Tapi gadis ini tidak peduli padamu, tapi menurut aturan sungai dan danau, pertemuan itu dibagi menjadi dua. Cekah cekah cekah, gadis kecil. Jika kamu bilang begitu, aku tidak bisa memberikannya padamu. Tanda seru, petik dua. Zuofan menggelengkan kepalanya, menghela nafas di wajahnya. Mereka semua adalah ejekan. Kamu mengatakan bahwa pertemuan itu dibagi menjadi dua. Apakah kamu melihatnya? Karena kamu tidak melihatnya, mengapa kamu membaginya menjadi dua? Petik dua. Gadis itu lesu, wajahnya menunjukkan keluhan warna, ya, tapi aku menemukannya dulu. Apa yang kamu temukan pertama tidak berarti kamu mendapatkannya terlebih dahulu. Petik dua. Tapi, jika aku memberitahumu, bagaimana kamu tahu ada bayi di sana? Jadi, kamu masih mencetak setengah dariku. Gadis itu tidak bisa membantu tetapi buru-buru berkata. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Zuofan berkata dengan lemah, Kalau begitu jangan lupa, aku juga menyelamatkan hidupmu. Sebagai imbalannya, katakan padaku tempat harta ini juga dihitung sebagai kita. Keduanya adalah jelas, selamat tinggal. Petik dua. Zuofan tertawa dan ingin pergi. Tetapi gadis itu mengulurkan tangannya dan menghentikannya dengan dada yang menjulang tinggi. Matanya penuh amarah. Memarahi, dasar bajingan. Awalnya, ini gadis memandangmu karena menyelamatkan hidupku dan tidak ingin peduli padamu, tetapi bersedia berbagi harta denganmu. Tapi sekarang, kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Begitu suara itu jatuh, seluruh tubuh gadis itu tiba-tiba terlepas dari aura kuat dualitas langit mendalam. Matanya menatap Zuofan dengan ganas, jelas dia akan meraihnya. Namun, Zuofan menguap dengan bosan dan tidak peduli sama sekali. Nak, tingkat kekuatan ini terkadang tidak ada hubungannya dengan tingkat kultifasi. Begitu kamu mulai, kamu sama sekali tidak ada hubungannya. Menangkan peluangnya. Maaf, anak arogan, kurangi gertakan. Pencarian Baidu, lebih banyak novel yang bagus untuk dibaca secara gratis. Bahkan jika kamu dapat menaklukkan binatang roh enam tingkat, itu hanya roh bibi. Aku juga telah belajar seni mengendalikan binatang. Aku tahu bahwa pintu di sini hanya berguna untuk makhluk roh dan tidak banyak berpengaruh pada manusia. Kamu ingin menggunakan ini untuk menakutiku, bermimpi, dan mengambil trik. Gadis itu dengan mendengus dingin, dia bergegas menuju Zuofan dan membanting wajahnya. Angin tinju dingin menekan wajah Zuofan dan gemetar, dan kekuatan lapisan ganda mendalam surgawi sepenuhnya dilepaskan tanpa penyembunyian. Namun, kulit Zuofan masih acuh tak acuh. Ketika tinjunya mendekat, dia berdesir dan menghilang. Gadis itu hanya bisa membeku, dan warna bingung melintas di matanya. Tapi dia tidak menunggunya untuk bereaksi. Aku tidak tahu kapan, salah satu cakar besi Zuofan langsung menggenggam pergelangan tangan tempat dia meninju, dan kemudian berbalik dengan keras, dan kemudian melengkung. Di belakangnya, oh, tanpa sengaja berteriak manis, gadis itu diikat dengan pergelangan tangannya ke arah sebaliknya. Sakitnya sangat menyakitkan, air matanya mengalir, dia berteriak, tangan. Tangan, tangan, ini akan patah, lepaskan, lepaskan. Zuofan menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan membiarkannya keluar dengan tumpukan ringan. Gadis itu mendapatkan kembali kebebasannya, dan buru-buru terbang ke depan, terpisah dari Zuofan 10 meter jauhnya, lalu berbalik dan menatapnya dengan heran dan curiga. Matanya dipenuhi dengan kebingungan yang dalam. Bagaimana anak ini melakukannya? Jelas dia hanya memiliki kekuatan tingkat ke sembilan dari alam penempaan tulang, tetapi kecepatannya sangat cepat dan kekuatannya sangat besar. Sangat mudah untuk mengunci tuan keduanya. Dari langit yang mendalam sekarang, seperti elang yang menangkap ayam, ini terlalu tidak masuk akal. Aneh, sangat aneh, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Zuofan padanya lagi, dia sepertinya menyadari apa yang dikatakan Zuofan. Bocah ini benar-benar monster. Memikirkan hal ini, gadis itu mengepalkan giginya tanpa sadar dan melambaikan tangannya, tetapi melihat tiga sinar cahaya berkedip dan dengan tiga auman yang menggetarkan langit. Tiga binatang roh level empat muncul di depan Zuofan. Tanpa sadar mengangkat alisnya, Zuofan menatap wanita itu dengan aneh, dan mengangguk sedikit, kamu gadis punya beberapa trik. Kamu bisa memiliki tiga kepala dan hewan peliharaan spiritual empat tingkat di usia muda. Sungguh luar biasa. Tanda seru petik dua. Hei, hei, takutlah. Gadis itu dengan penuh kemenangan mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga, Sejujurnya, bantuan spiritual gadis ini setidaknya sepuluh a sedikit, ketiganya hanya yang paling setia. Dan mereka bisa terbang. Jika kamu sampai ke darat, gadis ini pasti akan membiarkanmu tenggelam dalam pasukan hewan peliharaan rohku. Kelopak mataku sedikit bergetar, Zuofan melihat padanya dengan aneh. Umumnya di Tianyu, orang-orang fokus pada kekuatan mereka sendiri, tetapi tidak terlalu memperhatikan metode mengendalikan binatang itu. Gitu banyak orang tidak memiliki hewan peliharaan spiritual, bahkan master, tetapi hanya satu atau dua. Tapi gadis kecil ini, kekuatannya sendiri tidak terlalu kuat, tetapi ada lebih dari sepuluh hewan peliharaan spiritual, jelas menghususkan diri dalam menaklukkan hewan peliharaan spiritual. Ini adalah pertama kalinya Zuofan bertemu dengan seorang kultifator seperti itu, jadi dia memandangnya dengan aneh. Namun, dia pikir Zuofan takut, dia tidak bisa menahan untuk mengangkat kepalanya lebih bangga lagi, dan tertawa, Hahaha, sekarang aku takut, sudah terlambat. Tapi jika kamu bersedia memberi gadis ini minta maaf dan akui kesalahanmu, dan serahkan semua harta surga dan bumi. Gadis ini berpikir bahwa kamu menyelamatkan hidupku, dan aku bisa memaafkanmu untuk saat ini, dan memaafkanmu atas dosa-dosamu sebelumnya tidak menghormati aku. Bagaimana kamu tahu bahwa aku takut? Apakah kamu lupa bahwa binatang roh tingkat enam ada di depan aku, seperti anak kucing, mengandalkan kamu tiga perempat binatang roh tingkat? Hahaha, Zuofan meremehkan mencibir. Wanita itu marah dengan pipinya dan berteriak, Kamu, kamu tidak menyombongkan diri, siapa yang tahu apa yang kamu lakukan pada naga beracun itu? Tapi aku ingin datang, ini mirip dengan metodeku. Mengendalikan binatang itu, serang jiwanya. Tetapi tiga binatang roh empat tingkat aku memiliki tuan. Aku berkomunikasi dengan jiwa mereka, dan perintah tuan di atas segalanya. Kamu ingin menaklukkan mereka, tetapi itu sama sekali tidak mungkin. Tanda seru petik dua. Oh, kalau begitu coba. Zuofan mengerutkan bibirnya dengan jijik, menampakkan senyuman jahat. Wanita itu juga sepertinya merasakan penghinaan yang mendalam di mata Zuofan, Dan dia tidak menyadari ekspresinya bahkan lebih marah, Dan dia melambai dan berteriak, Kalian bertiga. Berikan padaku. Biarkan ini bocah bau lihat kami hebat. Mengaum. Ketiga makhluk roh itu sangat setia dan patuh. Setelah menerima perintah dari tuannya, Mereka bergegas menuju Zuofan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, Zuofan masih terlihat tenang dan berdiri diam. Ketika tiga binatang roh sudah ada, Mereka akan menerkamnya, Dan ketika mereka mencabik-cabiknya, Ada suara mendengung, Dan cahaya cian di pupilnya cepat berlalu. Tiba-tiba, Tiga binatang roh, Seperti binatang roh enam tingkat, Membalikkan sungai dan jatuh ke laut, Mereka juga membeku dalam sekejap. Keringat dingin di kepalaku tidak bisa menghentikannya turun. Sial! Apa asal usul pria ini? Dan mengapa ada kekuatan yang begitu menakutkan? Menegangkan kepala mereka dan saling memandang, Tanpa mengatakan sepatah katapun, Binatang berkepala tiga itu buru-buru berbalik Dan terbang dengan ekor mereka dijepit, Dan menghilang dalam sekejap. Ketika wanita itu melihat ini, Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Butuh beberapa saat untuk bereaksi, Dan dia berteriak ke arah di mana ketiga binatang roh itu terbang, Membiarkan mereka kembali. Tapi di mana mereka mendengarkannya? Apa perintah master di atas segalanya? Dan bencana sudah dekat dan terbang secara terpisah. Perbuatan baik, Kepala tuan ini muncul, Mengapa mari kita berurusan dengan keberadaan yang begitu mengerikan? Jelas mati. Gadis itu mendengu selama, Tetapi dia tidak melihat kembalinya hewan peliharaan berkepala tiganya, Dia tidak bisa menahan amarah dan amarahnya. Tapi tiba-tiba, Dia gemetar di dalam hatinya, Seluruh tubuhnya bergidik tanpa alasan, Dan kemudian berjongkok, Matanya penuh ketakutan. Zuofan perlahan mendatanginya, Tanpa sadar tertawa, Sepertinya itu terhubung dengan hewan peliharaan rohku sendiri, Dan itu tidak semuanya baik. Setidaknya bahkan ketakutan dari tiga binatang roh, Kamu tuan juga harus berbagi setengah dari beban. Di mana kamu, Siapa kamu suci? Gadis itu mengecilkan kepalanya yang kaku dan menatap Zuofan dengan menyedihkan, Dengan kengerian dan kengerian di matanya. Dia sekarang sepertinya tahu mengapa binatang roh tingkat enam begitu patuh di depan pria ini. Hewan peliharaan spiritualnya tidak bisa melambaikan cakar mereka pada pria ini. Karena pria ini sama sekali tidak mengendalikan mereka dengan jiwa, Tetapi menyebabkan mereka menghasilkan ketakutan paling primitif di hati mereka. Sehingga mereka tidak memiliki perlawanan sedikitpun di depan pria ini. Tapi bagaimana ini? Mungkin, bagaimana sekelompok binatang buas bisa begitu takut pada pria yang baru mereka temui? Fantasi seperti itu, seluruh benua belum pernah muncul sebelumnya. Tapi pria ini melakukannya dengan mudah. Siapa dia? Seolah melihat keraguan di matanya, Zuofan menyeringai dan terkekeh, Tetapi tidak mengatakan dengan jelas, hanya dengan samar berkata, Di masa depan, aku akan menjadi penguasa dunia ini. Begitu suara itu jatuh, Zuofan tertawa lagi, melebarkan sayapnya dan terbang, Dan menghilang dari kejauhan, hanya menyisakan sosok gadis yang menggigil, Menatap kosong ke arah dia sedang pergi. Hanya ada kepanikan dan keraguan di matanya. Zuofan, pria misterius ini, meskipun dia hanya memiliki hubungan dengannya beberapa kali. Tapi kesan yang ditinggalkan padanya tak terlupakan. Terutama pada akhirnya, retorika penguasa dunia. Jika ini dikatakan oleh orang lain, dia pasti akan mengejeknya. Tapi untuk beberapa alasan, kata-kata Zuofan membuatnya merasa yakin, Seolah-olah apa yang dikatakan pria misterius ini pasti akan menjadi kenyataan. Tianyu, bagaimana bisa ada pria yang begitu mengerikan? Mata gadis itu tidak menentu, dan hatinya tenggelam. Oh, ada suara lain yang menerobos udara, dan dua pria berjubah hitam muncul di depannya. Kasihan, ada apa denganmu? Salah satu dari mereka berseru, dan yang lainnya buru-buru berkata, Nona, apakah kamu baik-baik saja? Wanita itu mengangkat kepalanya dan melirik keduanya dari mereka. Warna ketakutan di matanya belum pudar, hanya gemetar, dan bergumam, saudaraku. Tianyu bukan tempat yang bisa kita taklukkan, ayo cepat pergi. Suara itu begitu jatuh, mata wanita itu menjadi gelap dan dia pingsan. Dua orang lainnya cemas, memegangi tubuhnya, dan terus memanggil. Tetapi mereka bahkan lebih curiga di hati mereka. Apa yang dia maksud barusan? Chapter 276 Dilema Marsikal, Nona, dia terlalu takut, dia tidak menghalangi, tolong jangan khawatir. Di tengah malam, bulan cerah dan bintang-bintang langkah. Titik, di sebuah gua yang remang-remang, setumpuk api unggun berderak dan menyala. Dengan latar belakang api yang samar, ada lebih dari seratus sosok yang menyembunyikan sosok mereka di bawah jubah hitam, semua dengan kepala tertunduk dengan sungguh-sungguh. Seorang pria tua dengan janggut putih melirik wanita yang berbaring di samping api dengan mata tertutup, dan sedikit mengangguk ke seorang pria muda yang tampan. Pria muda itu mengerutkan kening, dan wajahnya menunjukkan ekspresi aneh, bagaimana ini bisa terlalu takut? Aku tidak tahu temperamen gadis aku. Aku telah bersama binatang roh sejak aku masih kecil, dan aku sangat berani. Apa yang bisa membuatnya begitu ketakutan? Petik 2 Eh, ini, pria tua itu membelai janggutnya dan mengerutkan kening, tetapi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Oh, ini-ini bervariasi dari orang ke orang. Dan aku tidak tahu apakah aku tidak mengetahuinya. Melihatnya dalam-dalam, pemuda itu menghela nafas, mengangguk, melambaikan tangannya, melepaskannya turun, tapi tidak terlalu menyalahkannya. Pada saat ini, sepertinya suara di sampingnya membangunkan tidur nyenyaknya. Kelopak mata wanita itu sedikit bergetar, dia perlahan membuka matanya yang tertegun, dan bergumam di mulutnya. Dia membuat suara lemah, saudaraku, kakak, kasihan, kamu sudah bangun. Pemuda itu sangat gembira dan bergegas ke sisinya dan meraih pergelangan tangannya yang indah. Yang lain berjubah hitam juga melihatnya dengan penuh semangat, tetapi tidak berani melangkah maju dan menyela. Sayang sekali, ada apa denganmu? Dengan kemampuanmu, aku tidak khawatir bermain di gunung raja binatang ini selama beberapa bulan. Tapi kenapa kamu tiba-tiba pingsan di pegunungan dan hutan? Benarkah? Itu terlalu berbahaya. Pemuda itu memandang wanita itu dengan tatapan cemas, matanya penuh cinta. Lianer sedikit mengangguk. Sepertinya ada air mata di matanya. Dia sangat tersentuh, tetapi segera berkata dengan cemas, Saudaraku, mari kita berhenti melawan ide Tianyu. Inilah musuh alami kita. Jika demikian, jika kita mengirim pasukan dengan gegabuh, kita pasti akan kalah menyedihkan, dan keluarga kita akan tamat saat itu. Tidak dapat membantu, pemuda itu menatapnya dengan tatapan aneh, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Tidak mungkin, dia harus menyeret tubuhnya yang lemah, dan membicarakan semua hal yang dia temui, Zuo Fan. Mendengar ini, pemuda itu tampak terkejut, dan berkata tak percaya, apa seseorang di Tianyu memiliki kekuatan untuk menakut-nakuti binatang buas. Pernyataan ini keluar, berjubah hitam orang-orang di belakangnya tidak dapat membantu, tetapi corak mereka berubah secara drastis, dan corak mereka langsung menjadi bermartabat. Berita ini hanyalah bencana yang menghancurkan bagi mereka. Akan ada hal seperti itu? Tianyu benar-benar menyembunyikan naga dan harimau, jangan remehkan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, pemuda itu perlahan berdiri, alis sudah kental benjolan, di bawah tatapan dekat semua orang, mondar mandir dan bergumam, awalnya. Kami pandai mengendalikan binatang. Pasukan binatang roh kami tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa dikalahkan. Pencarian Baidu, lebih indah novel ini gratis untuk baca. Bahkan Dewa Perang saja tidak berani melawan kita. Dia hanya bisa bertarung dengan kita melalui teknik formasi. Tapi, jika ada orang di Tianyu yang bisa mengejutkan binatang roh itu, bahkan jika binatang roh itu sangat takut sampai sampai. Mereka bahkan tidak mau mendengarkan kata-kata tuannya. Bukankah pasukan binatang roh kita akan hancur dalam sekejap? Setelah mendengar ini, yang lain mengangguk berat dan menunjukkan wajah mereka. Titik. Karena ini tidak diragukan lagi adalah berita paling berbahaya yang memotong kekuatan tempur terkuat Inu Rong. Komandan muda, tolong beri perintah segera, dan petarung kuasi akan pergi dan menyingkirkan orang berbahaya ini. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya maju selangkah dan mengepalkan tinjunya. Aura kuat yang samar-samar keluar dari tubuhnya sebenarnya adalah orang yang kuat. Setelah merenung sedikit, pemuda itu melambaikan tangannya perlahan. Tidak, jika hari ini Yu memegang seratus aliran pemikiran. Kami mengambil kesempatan untuk mengamati formasi teleportasi ini dan tidak pernah muncul. Jika mereka menemukan petunjuk sekecil apapun, milik kita rencananya gagal. Saudaraku, apakah kamu masih ingin terus menerapkan rencana ini? Tapi anak itu, alisnya bergetar, dan lianer berkata dengan cemas. Sedikit menganggup, warna tegas melintas di mata pemuda itu, itu sebabnya kita harus melanjutkan. Jika kita tidak dapat menangkap Tianyu, maka kita tidak akan pernah berada di garis depan di masa depan. Ada tidak ada kesempatan untuk menang. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk berat. Lianer menghela nafas tak berdaya, merenung sedikit, masih khawatir, tapi saudaraku, apakah orang itu benar-benar dapat diandalkan? Bisakah kita benar-benar menaklukkan Tianyu dalam satu gerakan? Hehehe. Lianer dan semua orang lega, di Tianyu, tidak ada mata-mata yang lebih dapat diandalkan daripada orang itu. Hahaha. Sudut mulutnya menggambar busur jahat, dan pemuda itu tertawa dengan percaya diri. Seolah-olah negara ini sudah dalam genggamannya. Di sisi lain, Zuo Fan masih terbang di atas awan, melihat sekeliling Luo Yunhai dan keberadaan mereka, tetapi tidak ada jejak. Tiba-tiba, hidung Zuo Fan bergerak, alisnya sedikit berkerut, dan dia terbang lurus ke bawah. Ada bau darah? Oh. Zuo Fan turun ke tikungan sungai, tetapi dia melihat bahwa air darah merah telah menodai seluruh dasar sungai, dan serangkaian mayat mengambang mengalir turun dari hulu sungai. Lihatlah luka di mayat itu, semuanya disebabkan oleh manusia, bukan dari gigitan binatang roh. Zuo Fan sudah mengerti bahwa pasti ada perang keluarga di hulu, jadi dia buru-buru menyebarkan jiwa dan memeriksa masa lalu. Dengan kekuatan primordialnya saat ini, ranah kesadaran spiritual sudah dapat menyebar sejauh dua mil, bahkan jika ada dua gunung tinggi di depannya. Dia dapat sepenuhnya menjelajahi pemandangan di balik pegunungan. Pada saat ini, Zuo Fan merasa bahwa setelah dua gunung, lembah sempit sudah penuh dengan orang, dan dia merasa bahwa nafas orang-orang itu sebenarnya cukup akrab. Jelas Luo Yunhai, Sue Ningxiang dan orang lain dari keluarga kelas dua dan tiga. Dan ada lebih banyak orang di luar Taniguchi, jelas agregasi dari empat keluarga yang berafiliasi termasuk Sekte Kaisar yang memaksa Luo Yunhai dan yang lainnya ke lembah. Meskipun Zuo Fan tidak akrab dengan orang-orang itu, dia tidak bisa lebih akrab dengan aura orang yang dikepalai. Sebuah busur jahat melintasi sudut mulutnya, dan Zuo Fan mencibir, Yah, itu cacat, benar-benar terlihat untuk kematian. Itu benar, orang yang memimpin keluarga yang berafiliasi dan mengepung Luo Yunhai dan mereka adalah Pterodactyl, Lin Werwin, di antara enam naga dan satu Phoenix. Meskipun kakinya dibebaskan oleh Zuo Fan, kekuatannya masih ada. Bahkan jika kamu tidak lagi yakin dengan master tingkat yang sama seperti enam naga teratas dan satu Phoenix, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik umum Tiang Suan. Melihat orang-orang ditani guci dengan dingin, wajah Lin Suan Feng muram dan berteriak, semua orang di dalam mendengarkan, aku hanya meminta keluarga Luo untuk menyelesaikan akun hari ini. Dan aku tidak punya waktu untuk berurusan dengannya. Aku tahu, cepat keluar dariku. Kalau tidak, kamu akan menemani keluarga Luo ke neraka. Hati tidak bisa menahan Kiki Ling, semua orang tampak serius, dan kemudian tanpa sadar melirik Luo Yunhai dan lain-lain sekilas, matanya berputar ke kiri dan ke kanan. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jelas, Lin Suan Feng ini menyalahkan pembalasan Zuofan di kakinya yang patah pada keluarga Luo. Dia meminta keluarga Luo untuk membalas dendam. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Meskipun mereka adalah keluarga yang berafiliasi dengan Hua Yulau, rumah Jianhou, dan pavilion Qianlon, mereka adalah sekutu dengan keluarga Luo. Tetapi mereka sama sekali tidak mau dimakamkan di sini untuk keluarga Luo. Tampaknya dia dapat melihat pikiran mereka, Luo Yunhai tampak serius, merenung sedikit, dan dengan samar berkata, semua orang bertemu dengan aku di Luo Jia Ping Sui. Masalah ini seharusnya tidak melibatkan semua orang, jika itu kamu. Titik petik dua, kematian dan cacat kaki yang patah, kami hidup dan mati bersama keluarga Luo, jadi kami tidak akan takut padamu. Ada semacam kamu yang menunggu Brother Zuo datang, dan lihat bagaimana dia membersihkanmu. Namun, tidak ada menunggu Luo Yunhai selesai berbicara, suara wanita menawan sudah berteriak ke sisi lain, arogan yang tak terlukiskan. Sehingga semua orang yang hadir, melihat wanita itu, semuanya terkejut. Uh, kataku kakak perempuan tertua, kamu ingin mempertahankan keluarga Luo dan hidup dan mati bersama mereka. Kami tidak akan menghentikan kamu. Tapi kamu tidak bisa menyatukan kami, dan meneriakan slogan kebencian seperti itu, tidakkah kamu akan secara terbuka memprovokasi Lin Xuanfeng? Lin Siklon itu menyerang, apakah kita masih punya buah yang enak untuk dimakan? Memikirkan hal ini, semua orang ingin menangis tanpa air mata. Gadis ini, tetapi memotong semua retret mereka. Sue Gang dan Sue Lin keduanya melihat sosok Sue Ningxiang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Meskipun keduanya tahu perasaannya terhadap Zhuofan, tidak perlu terlalu mengganggu Lin Xuanfeng, itu tidak baik untuk siapapun. Namun, Luo Yunhai melihat lebih dalam pada Sue Ningxiang, dan tersentuh dalam hatinya, Sister Ningger, terima kasih. Hai, mengapa kamu berterima kasih aku? Bagaimanapun, Zuo kakak laki-laki tertua tidak ada di sini, kakak perempuan akan menjagamu. Sue Ningxiang menepuk dadanya dengan bangga, dengan ekspresi mulia di wajahnya. Dia sepertinya bisa melakukan sesuatu untuk Zhuofan, dia sendiri cukup senang. Tetapi ketika Sue Gang dan Sue Lin melihat ini, mereka sudah tercengang. Kamu film gadis kecil? Kamu harus dijaga oleh orang lain? Bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk mengurus orang lain? Dalam hal kekuatan, diperkirakan Luo Yunhai dan 10 penjaga muda lebih baik dari kita. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi syarat untuk melindungi orang lain? Luo Yunhai juga tertawa kering, dan menyentuh hidungnya tanpa sadar. Eh, aku merawat Sister Ningger. Namun, biarkan aku menggantikan Brother Zuo untuk melindungimu, Ayuro Ayuro. Mendengar ini, Ningger menepuk kepala Luo Yunhai dengan ringan, mengangguk sedikit, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lindungi aku, lupakan saja, bagaimanapun. Saudara Zuo pasti akan datang untuk menyelamatkanku segera. Ces, Luo Yunhai terkejut sesaat, dan wajahnya bingung. Ningger tersenyum dan mengangkat cincin leiling di tangannya, dan berkata dengan linglung, lihat, setiap kali aku dalam bahaya, cincin guntur ini akan bersinar. Dan Brother Zuo pasti akan muncul. Luo Yunhai berkeringat deras, mendesah betapa naifnya saudari Ningger ini. Setiap kali saudara Zuo muncul, dia hanya kebetulan mengejar. Jika kamu selalu berpikir bahwa saat kritis, dia akan keluar untuk menyelamatkan kamu. Bukankah itu lelucon tentang hidup kamu sendiri sepanjang waktu, waktu? Dua kakak laki-laki Suen Ning Siang sama-sama menyadari hal ini, tetapi tidak mungkin. Tidak peduli berapa kali mereka mengatakannya, Suen Ning Siang tidak bisa mendengarnya. Fantasi dibenak seorang gadis begitu gigih. Pada saat yang sama, Lin Xuan Feng di sisi lain sudah lumpuh oleh kalimat Suen Ning Siang, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah dan niat membunuh menjulang. Tuan Lin, kami, seseorang di sampingnya mengintip Lin Xuan Feng dan bergumam. Menggertakkan giginya dengan keras, mata Lin Xuan Feng merah, dan dia berteriak, aku tidak tahu hal-hal baik dan buruk, bunuh mereka, aku akan bunuh mereka semua. Suara ini raungan marah berlalu dari jauh, Luo Yun Hai dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengarnya, dan kulit mereka langsung tenggelam. Hanya Suen Ning Siang masih memperhatikan cincin leiling dengan cermat, menunggunya bersinar. Chapter 277 Breaktro Bunuh Di luar Taniguchi, tiba-tiba terdengar suara pembunuhan, dan semua orang bergegas menuju Taniguchi seperti air pasang. Titik Niat membunuh yang menggelegak dan telanjang berkumpul, seolah-olah gelombang yang bergejolak akan datang ke tubuh mereka. Semua orang dilembah, bahkan yang terkuat di langit, tidak merasakan sesak dada, napas mandek, dan ada perasaan sesak nafas. Titik Kulit dengan cepat menjadi bermartabat, dan wajah semua orang menjadi abu-abu. Lawannya beberapa kali lipat dari mereka, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat dari mereka. Setelah terburu-buru ini, bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Meskipun dia sudah menjadi harimau kelima Tianyu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit ketika dia melihat Luo Yunhai, yang terbiasa dengan pasukan yang berlari kencang. Situasi saat ini benar-benar tidak menguntungkan bagi mereka. Terlepas dari waktu dan tempat yang tepat, mereka tidak memiliki keuntungan. Dalam seni perang, ini adalah alam naga yang terperangkap, dan hanya keberanian yang bisa mematahkannya dan melarikan diri dari garis kehidupan pertama, jika tidak, seluruh pasukan akan musnah. Ekspresi ketegasan melintas di matanya, Luo Yunhai berbalik untuk melihat orang-orang yang sudah tertekan dan menunjukkan ambisi mereka, dan berteriak, semuanya, apakah kamu di sini? Bahkan jika kamu kehilangan nyawa, siapa yang melindunginya agar tidak pergi dengan selamat? Semua orang tercengang, dan mereka semua memandangnya dengan tidak jelas. Sebuah cahaya melintas di mata Luo Yunhai, dan dia berkata, meskipun musuhnya ganas itu berantakan. Aku punya cara untuk melindungi orang-orang yang ingin kamu kirim dengan aman, dan kemudian kami melindungi bagian luar, membentuk-bentuk kerucut. Dengan cara ini, meskipun kongres rakyat di pinggiran mungkin mati, orang-orang yang melindunginya memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang tidak terkejut, melirik satu sama lain, dan harapan untuk bertahan hidup muncul kembali di matanya. Saudaraku, kamu ada di dalam, aku melindungimu di luar. Bocah bodoh, aku kakakmu, bagaimana kamu bisa berkorban untukku? Kamu harus di dalam, dan kakak untuk melindungimu agar tidak pergi. Kakak, air mata mengalir di mata sang adik. Kakak, kamu harus mengikutimu di dalam, dan jangan ketinggalan. Yang lain kakak laki-laki tertua menepuk bundak adiknya, dengan warna lembut di matanya. Kakak ipar, kamu ada di tim, aku akan mengirimmu keluar. Bocah bodoh, jika kamu mati, aku masih hidup. Wajah untuk melihat adikmu, kakak ipar lain, menyentuh kepala iparnya, Sin tertawa. Dalam waktu singkat, semua orang sepertinya telah melupakan roh jahat, dan roh jahat yang berseberangan, dan melupakan ketakutan jauh di dalam hati mereka. Kehangatan terdalam di hati mereka, dan kematian melintas di mata mereka. Melihat semua ini, Luo Yunhai sedikit mengangguk. Ini adalah pemandangan yang ingin dia lihat. Titik, kali ini, masih ada sesuatu untuk diperjuangkan. Memalingkan kepalanya, dan melirik ke arah pria dan kuah yang bergegas menuju langit di belakangnya, Luo Yunhai menarik nafas dalam-dalam, matanya bersinar dengan cahaya yang dalam. Seperti seorang marshal sejati, mengambil semua yang ada di medan perang. Tahan di telapak tangan, ketahuilah dengan jelas. Jika Zhuofan melihat ini di tempat kejadian, dia akan mengagumi anak ini, dan akan merasa sangat lega di hatinya. Karena kata-kata Luo Yunhai barusan adalah General Marshal paling terkemuka yang membuat pilihan paling tepat dalam menghadapi kesulitan ini. Dia telah menginspirasi semangat juang semua orang. Jika dia baru saja berteriak, untuk bertahan hidup, dia akan bertarung dengan mereka. Itu hanya biasa-biasa saja. Semua orang tahu bahwa hidup mereka adalah yang paling berharga dan paling menghargai hidup mereka. Tetapi menghadapi kekuatan yang benar-benar tak tertahankan di sisi yang berlawanan, mereka sudah takut bagaimana mereka bisa mendapatkan kembali semangat mereka. Bahkan jika mereka menyalakan kembali semangat juang mereka, mereka semua berjuang untuk hidup mereka sendiri. Itu tidak lebih dari sepotong pasir yang tersebar, tidak mampu bertarung sama sekali. Dan pada akhirnya mereka hanya bisa disapu bersih. Keluar oleh lawan. Namun, Luo Yunhai pintar di sini. Dia melihat bahwa ini adalah pertempuran keluarga, dan semua orang di sini memiliki hubungan satu sama lain. Itu sebabnya dia menggunakan kasih sayang keluarga untuk menghubungkan semua orang. Meskipun demikian, lebih dari setengah orang akan bersembunyi di antara orang-orang dan dilindungi dari berpartisipasi dalam perang, yang tampaknya berkurang. Tapi sisanya adalah untuk melindungi orang-orang di dalam, dan mereka mengumpulkan semua kekuatan mereka dan mengikatnya menjadi tali, alih-alih mengerahkan kekuatan tempur terkuat mereka. Tiba-tiba, kamu dapat mengubah kelompok master ini dengan setiap keluarga sebagai satu unit dan setiap tim menjadi tim yang berjuang mati-matian. Kualifikasi komandan Luo Yunhai yang luar biasa sudah mulai muncul. Yunhai, kakakku akan berdiri di depanmu sebentar untuk melindungimu. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahu Luo Yunhai. Luo Yunhai berbalik untuk melihat. Tetapi melihat Sue Ningxiang menatapnya dengan tatapan senyum di wajahnya, dia juga menjabat tangannya, seolah-olah untuk membuktikan bahwa dia sangat kuat. Luo Yunhai berkeringat deras dan tersenyum canggung. Hahaha, kakak baik. Tapi aku, sebagai komandan pelarian ini, harus berada di garis depan. Sue Gang dan Sue Lin juga buru-buru membawa Sue Ningxiang pergi, yang kewalahan dengan kemampuan mereka. Mereka tidak bisa tertawa atau menangis. Ningyer, orang-orang lebih baik dari kita, jadi jangan pamer. Dengarkan saudaramu, kamu ada di tim, biarkan saudara-saudaramu datang untuk membantumu menerobos. Sue Ningxiang cemberut dan tampak sedikit enggan, tetapi segera matanya menyala dan menyarankan, kalau begitu aku di belakang Yunhai. Jika dia dalam bahaya apapun, aku masih bisa melindunginya. Petik 2. Semua orang tidak berdaya, tapi melihat kegigihannya, dia dengan enggan setuju. Bagaimanapun, di belakang Luo Yunhai, itu bisa dianggap sebagai tim. Namun, Sue Gang dan Sue Lin harus dilindungi di sisinya, siapa yang tahu hal berbahaya apa yang akan dilakukan saudara perempuan mereka, mereka harus melindungi mereka sampai akhir. Segera, orang-orang lainnya juga memutuskan siapa yang harus dilindungi, jadi Luo Yunhai mulai berbaris. Namun, ketika dia hendak menjadi ketua tim, sosok tua datang di hadapannya. Tuan Luo, kamu tidak aman sendirian, dan lelaki tua itu menjaga sisi kamu. Hanya saja, jika lelaki tua itu mengalami kemalangan, tolong beritahu guru Zuo. Orang tua dalam hal ini hidup belum bisa memujanya sebagai seorang guru. Sungguh sangat disayangkan. Sayang. Orang tua itu menyentuh janggut pucatnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika Zuo Fan ada di sini saat ini, dia akan terkejut. Bukankah ini Liu Yizhen yang sama, Tuan Liu, yang bekerja dengannya dan Yan Song untuk berlatih alkimia di acara Baidan? Pada saat itu, dia memiliki keinginan untuk memuja Zuo Fan sebagai guru. Tetapi Zuo Fan tidak memandangnya sama sekali. Tapi bagaimana dia muncul di sini? Luo Yunhai menatapnya dalam-dalam, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. dan menghela nafas, Oh, Tuan Liu benar-benar gigih. Jika bukan karena Tuan Liu yang telah menjaga sisi kali ini, aku kira kita akan menjadi seluruh pasukan telah musnah. Jika aku benar-benar dapat melarikan diri kali ini, setelah melihat Brother Zuo, aku pasti akan menemukan cara untuk membujuknya untuk menerima kamu sebagai murid. Petik 2 Terima kasih, Tuan Luo. Tuan Liu sedikit mengangguk, tetapi wajahnya agak kesepian. Mari kita bicarakan ketika kita keluar dari sini hidup-hidup. Tetapi bahkan jika kita belum dapat mengunjungi Tuan Zuo, orang tua bisa melakukan sesuatu untuknya. Itu suatu kehormatan besar. Petik 2 Luo Yunhai mengangguk sedikit, matanya bersinar dengan tanda setuju, Tuan Liu benar-benar orang yang setia dan jujur. Bunuh, bunuh, bunuh. Teriakan pembunuhan semakin dekat, Luo Yunhai menoleh dan melihat ke depan, diam-diam menunggu musuh mendekat. Ketika musuh berada dalam jarak 100 meter, dia berteriak dan bergegas keluar terlebih dahulu, agar keluarga keluar hidup-hidup bergegas. Mengaum. Teriakan nyaring dan nyaring dikirim, dan semua orang berkumpul bersama seperti kerucut yang menjulang ke langit, tiba-tiba bergegas keluar dari lembah. Mereka yang bergegas belum tahu apa yang terjadi, penusuk sudah datang di depan kamu. Boom. Itu hampir sekejap, dan gelombang pembunuh lawan langsung terbelah dua. Seolah-olah itu adalah langit yang luas, sebuah lubang besar ditembus oleh kerucut besi, dan dalam sekejap mata, mereka menerobos ke tengah. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bahkan Linwerwin, yang masih mengamuk, menatap kosong ke depan saat ini, seperti kerucut yang bergegas maju ke tanah tidak ada siapapun. Formasi, terdiam lama waktu. Pihak lain mungkin memiliki kurang dari seratus orang, tetapi mereka memiliki hampir seribu orang. kesenjangan yang begitu besar tidak bisa menghentikan serangan lawan sama sekali, bagaimana mungkin? Aku mendengar tangisan di telinga aku, dan aku melihat tunggul kuda dan lengan aku yang patah terciprat, tetapi sisi lain seperti naga dan laut, membunuh mereka tanpa kerusakan. Lin Xuanfeng tanpa sadar marah dan marah. Neneknya, sampah, bahkan sedikit orang yang tidak bisa menghadapinya, apa yang aku ingin kamu lakukan? Ada seseorang di sebelahnya, dan wajahnya pahit, Tuan Lin, ini, ini tidak bisa menyalahkan kita. Pihak lain tampaknya memiliki seseorang yang tahu bagaimana mengatur pasukan, jangan melihat tim mereka yang kurang dari seratus orang. Tapi kita tidak bisa mendekati mereka sama sekali ketika kita terburu-buru. Sepertinya kita terburu-buru setiap kali naik, itu sama dengan satu orang berurusan dengan empat atau lima orang. Ini sangat aneh. Hah? Sungguh hal yang aneh. Itu hanya teknik peleton. Mata Lin Suanfeng berkedip dengan dengusan dingin. Aku hampir lupa bahwa hantu kecil keluarga Luo telah bertarung dengan Dugu selama lima tahun. Jika dia tidak melakukannya, bahkan memiliki kemampuan ini, itu akan aneh. Sial, keluarga Luo benar-benar tidak bisa membiarkannya berkembang. Turun, petik dua, meludah dengan pahit, Lin Suanfeng menggerutu marah, menginjak kakinya, dan menghilang seketika ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan tim berbentuk kerucut. Lin Siklon, muridnya tidak bisa membantu menyusut, dan Luo Yunhai tidak bisa membantu tetapi berteriak. Mengangguk dengan senyum jahat, mata Lin Suanfeng memancarkan ekspresi sadis, anak laki-laki keluarga Luo, setelah berkelahi dengan Dugu selama beberapa tahun. Dia tidak akan menempatkan orang lain di matanya, kan? Aku ingin keluar dari Lao Su dengan serangga kecil ini. Bukankah Lao Su diremehkan? Hei, hei, sekarang aku akan menghancurkan pasukanmu dulu, dan kemudian kamu akan membutuhkan kepalamu, menyeringai dengan at tertawa, Lin Suanfeng berteriak dan menghilang lagi. Ketika muncul kembali, itu sudah menjadi pusat formasi militer. Sebelum semua orang bisa bereaksi, tubuh berputar, dan angin kencang membengkak dalam sekejap. Angin puyuh Cian tiba-tiba menyebar di formasi pertempuran, dan segera mengirim semua orang keluar, dan formasi pertempuran berbentuk kerucut juga seketika. Itu hancur berantakan. Luo Yunhai jatuh dan terbang ke tanah, menoleh untuk melihat dan terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah Lin Suanfeng dirobek kakinya oleh Zhuofan, Kekuatannya begitu kuat sehingga orang biasa sama sekali bukan musuh satu lawan satu. Dan mereka benar-benar layak menjadi orangnya. Di antara enam naga dan satu burung finiks terodaktil. Tapi dengan cara ini, momentum ke depan mereka telah hancur, dan mereka semua telah jatuh ke dalam pengepungan musuh. Ini memang saat yang paling berbahaya. Untuk sementara, Luo Yunhai menggertakkan giginya, jantungnya tenggelam ke dasar, dan vitalitas terakhir mereka menghilang. Menunggu mereka akan menjadi pembantaian tanpa ampun musuh. Chapter 278 I'm Sorry A. Raungan mengerikan dibantai oleh musuh tidak ada habisnya. Setelah kehilangan anggota, mereka hanya bisa menunggu untuk mati sebelum musuh memiliki hampir 10 kali lipat dari jumlah mereka. Dikelilingi di tengah, seperti tikus kecil yang terperangkap dalam sangkar, mereka tidak dapat melarikan diri. Awalnya, aku bertekad untuk bertarung sampai mati. Pada saat ini, itu runtuh lagi, dan wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa. Luo Yunhai tampak serius ketika dia melihat adegan ini. Dia menggertakkan giginya dan ingin berdiri dan mengatur pasukan untuk berkumpul kembali. Bahkan jika ada secerca harapan terakhir, dia tidak bisa menyerah. Namun, setiap kalian dia mencoba berdiri dengan tenaganya masih terusah, dia ditendang lagi dengan suara keras, dan sudah ada bekas kemerahan yang mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia meludah dengan darah dan dengan pahit, Luo Yunhai tampak melotot, tetapi melihat Lin Xuanfeng berdiri dengan bangga di depannya, menyeringai dengan senyum kejam, Hei hei! Wah! kamu sudah selesai, jangan keras kepala lagi. Tunggu sampai aku meraih kepalamu dan memberikannya kepada Zuofan sebagai hadiah. Aku tidak tahu seperti apa ekspresinya saat melihat kepala tuan mudanya. Hahaha! Ngef! Apakah kamu memiliki keberanian? Apakah kamu tidak takut ketika saatnya tiba, dia akan mematahkan selain dari kakimu? Luo Yunhai tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan Luo Yunhai memandang dengan jijik. Titik. Tawa itu berhenti tiba-tiba, dan ekspresi Lin Xuanfeng dengan cepat menjadi suram. Hidupnya mulus, dan dia adalah kebanggaan Happy Forest. Di mata semua orang, dia adalah murid jenius yang tidak pernah diremehkan oleh orang lain. Namun, sejak bertemu Zuofan, dia mengalami momen paling memalukan dalam hidupnya. Kakiku dipatahkan di depan semua orang, tapi aku tidak punya pilihan selain diejek. Ini adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya, dan paling tidak dia ingin menyebutkannya. Namun, Luo Yunhai ingin mengekspos bekas lukanya. Dia tidak bisa menahan untuk membuatnya marah dan benci. Pupil matanya menjadi merah darah lagi, dan dia berteriak kelinci kecil. Kamu perlakukan dia seperti itu Zuofan apa tidak mungkin. Hah? Sejujurnya, kami sudah memiliki tindakan pencegahan. Dia tidak bisa hidup lama. Sekarang, aku akan mengirim kamu kematian, dan kemudian biarkan bajingan itu ikut dengan kamu. Petik 2 Berbicara, Lin Xuanfeng telah mengangkat telapak tangan yang penuh vitalitas, dan akan mengambil foto. Luo Yunhai tidak bisa menahan perasaan cemas, hatinya seperti api, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Namun, dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi mengkhawatirkan Zuofan. Karena dia telah memperhatikan bahwa apa yang baru saja dikatakan Lin Xuanfeng tampaknya tidak membanggakan, mereka mungkin menemukan beberapa kelemahan pada Zuofan. Dia harus mengingatkan Zuofan sesegera mungkin, jika tidak, Zuofan mungkin dibayangi oleh mereka. Namun, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, bagaimana dia bisa memberitahu Zuofan? Untuk sementara, Luo Yunhai berkeringat deras. Namun, Lin Xuanfeng tampaknya telah salah paham tentang sesuatu, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak dan dengan sinis berkata, Hahaha, betapa beraninya aku ketika kamu adalah anak kecil yang telah bertarung dengan Dugu selama ini. Beberapa tahun, ternyata bukan mereka yang serakah akan hidup dan takut mati. Tapi yakinlah, melihat peperangan yang sepi, aku akan meninggalkanmu mayat. Begitu suara itu jatuh, Lin Xuanfeng memukulnya dengan telapak tangan tanpa ragu-ragu, dan itu sudah ada di matanya. Warna-warna gila melintas. Berhenti, jangan sakiti Tuan Muda Luo. Tiba-tiba, ada teriakan keras tua, dan semburan api merah tiba-tiba menghantam tubuh Lin. Lin Xuanfeng menyipitkan matanya dan melirik ringan, dan tertawa sedikit. Ternyata orang ini adalah master alkimia, Liu Yizhen, yang memegang api makhluk roh tingkat empat. Namun, di mata Lin Xuanfeng, api binatang buas empat tingkatnya yang ganas meremehkan, di mana lelaki tua yang jahat itu, berani mengurus nostalgia putraku. Keluar, bang. Hanya dengan gelombang cahaya, angin Qian meniup api dalam sekejap, Liu Yizhen tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah, terbang terbalik, dan kulitnya dengan cepat memucat. Xie Yidi tersenyum, Lin Xuanfeng menoleh lagi untuk melihat Luo Yunhai, mencibir dan berkata, wah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi, terimalah kematianmu. Tunggu, petik dua. Pada saat ini, minuman ringan keluar. Sui Ningxiang tidak tahu dari mana asalnya. Dia berdiri di depan Luo Yunhai, dan dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan berkata, untuk membunuhnya, pertama bunuh aku. Kamu jelang mati. Mataku sedikit menyipit, dan mata Lin Xuanfeng bahkan lebih membunuh. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana menusuk Sui Ningxiang hanya mengambil seteguk dan lumpuh, hmm. Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak memberitahu aku. Aku akan memutuskan nasib gadis kecil kamu. Ningger, Sui Gang dan Sui Linqi berteriak dan bergegas maju, tetapi mereka dibuang oleh Lin Xuanfeng, dan mereka terluka parah dalam sekejap dan tidak berdiri lagi tidak bisa bangun. Sebuah busur kejam melintasi sudut mulutnya, kekuatan Lin Xuanfeng melonjak, melihat mereka berdua, wajahnya gila, kalian berdua hantu kecil, biarkan aku mati di sini. Ngef, kita tidak akan mati, Brother Zhuofan akan datang untuk menyelamatkan kita. Sui Ningxiang mengangkat kepalanya, tanpa rasa takut, wajahnya tegas. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, Lin Xuanfeng buru-buru melihat sekeliling, sedikit kepanikan muncul di wajahnya, dan dengan cemas berkata, Zhuofan, di mana Zhuofan? Apakah dia di dekat sini? Melihat ini, Sui Ningxiang tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, hahaha, pengecut, aku tahu kamu takut padaku, saudara Zhuofan. Luo Yunhai juga tersenyum menghina, menggelengkan kepala. Tampaknya Zhuofan mematahkan kakinya dengan keras, yang benar-benar meninggalkannya dengan bayangan psikologis yang besar, dan dia telah mencapai situasi melarikan diri setelah mendengar angin. Oke, gadis sialan berani berbohong padaku. Jika Zhuofan ada di sini, bagaimana mungkin dia masih tidak muncul dalam situasi seperti itu? Lin Xuanfeng memandang keduanya dengan marah dan marah. Dia tangtangling melalui hutan terodaktil sebenarnya dimainkan oleh dua boneka kecil, dan dia masih takut dengan nama Zhuofan. Ini akan menyebar, dan bagaimana dia akan melihat orang di masa depan? Tanpa sadar, niat Lin Xuanfeng untuk membunuh bahkan lebih besar, terutama ketika dia melihat Suening siang, seolah-olah dia akan memakan gadis kecil ini, gadis yang mati. Aku akan mulai denganmu dulu, dan ambil kalian berdua. Telan satu persatu, petik dua. Saat dia berkata, telapak tangan Lin Xuanfeng yang terbungkus dalam geng angin cian, tidak ragu-ragu untuk memasukkan hati Suening siang, cahaya kejam berkedip di matanya. Luo Yunhai melihatnya dan mau tidak mau dengan cemas. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia terluka parah dan tidak bisa bangun. Dia hanya bisa melihat telapak tangan yang berdosa dengan penuh semangat dan mendekati hati Suening siang. Titik. Saudara Zhu, Suening siang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, melirik Lei Lingji, yang masih tidak menjawab, menutup matanya erat-erat, menyatukan kedua tangannya, dan berdoa di hatinya. Semoga keajaiban itu bisa terjadi lagi. Namun, Luo Yunhai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zhuofan bukan dewa, bagaimana dia bisa jatuh di sisimu setiap kali kamu dalam bahaya? Sui Gang dan Sui Lin juga merangkak di tanah, dengan darah memuntahkan mulut mereka, merangkak ke depan, wajah mereka cemas, dan pada saat yang sama mereka menghela nafas dalam hati. Adik mereka yang bodoh, mengapa mereka tidak percaya bahwa dua kali pertama tidak disengaja? Zhuofan tidak akan selalu muncul di saat-saat kritis kamu, tetapi mengapa kamu begitu percaya tahayul tentang dia? Lin Xuanfeng tertawa terbahak-bahak, dan matanya diejek, Zhuofan tidak akan muncul, Gadis Bao, biarkan aku mengantarmu mati, hahaha. Tapi apa yang mereka semua tidak-tidak tahu bahwa dua mil jauhnya, setelah dua gunung, Zhuofan telah menggunakan domain roh primordial untuk menjelajahi semuanya di sini. Ketika dia merasa bahwa Sui Ning Xiang dan Luo Yunhai berkumpul bersama, dan Lin Xuanfeng ada di samping mereka, dan aura pembunuhnya penuh. Dia sudah sepenuhnya mengerti bahwa gadis ini ini akan membunuh mereka. Jadi pupil mata mengembun, dan di mata kanan Zhuofan, dua cincin emas tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Fluktuasi spasial yang tak terlihat juga Suos, melewati rintangan dan langsung menghadap tembak ke lembah. Kong Ming Sentong adalah yang terbesar kedua, menembus langit. Oh, fluktuasi tak kasat mata itu datang dalam sekejap, dan dimanapun berlalu, semua rintangan berubah menjadi ketiadaan. Orang-orang dilembah berkelahi, tetapi ada suara mendengung. Entah mengapa, orang-orang yang berada di garis lurus itu tiba-tiba, dan ada lubang darah di dada. Gemericik darah tidak bisa berhenti mengalir keluar, tetapi mereka belum menyadarinya. Seolah terlalu cepat, itu tidak bereaksi sama sekali. Lin Xuanfeng hendak memasukkan telapak tangan ke dada Sueningsiang, tetapi gelombang tak terlihat melintas, dan telapak tangannya tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanyalah darah yang berdeguk, yang menyembur keluar seperti air manjur. Tiba-tiba, Lin Xuanfeng mandek dan tidak bisa menahan diri untuk benar-benar terpanah. Ini, ini, apa yang terjadi? Mengapa tangannya tiba-tiba menghilang? Itu menghilang bahkan tanpa jejak perasaan. Bahkan jika itu dipotong, itu tidak begitu cepat. Sueningsiang, Luo Yunhai dan orang lain, melihat adegan ini, juga tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lin Xuanfeng menegangkan kepalanya dan melihat ke belakang, tetapi dia melihat orang-orang dalam garis lurus, sama seperti dia, bagian tubuhnya tiba-tiba menghilang. Hanya aliran darah yang tak ada habisnya, terus-menerus bergegas. Melihat ke ujung garis lurus ini lagi, aku melihat lubang seukuran mangkuk yang dipernis gelap di dinding gunung Taniguchi. Zuofan benar-benar menggunakan pokong untuk menembus dua pegunungan sejauh dua mil, dan menembakkan salah satu tangannya. Ini tidak kurang dari ribuan mil jauhnya, kekuatan gaib yang merampok orang-orang dari level tertinggi. Jika ini diketahui orang lain, siapa musuh Zuofan, siapa yang berani menutup mata? Mungkin saat dia menutup matanya, kepalanya tertembak. Kamu masih tidak dapat menemukan di mana orang ini menembaknya. Namun, Lin Xuanfeng dan yang lainnya secara alami tidak tahu. Mereka hanya melihat lubang gelap dan merasakan kepanikan ketakutan di hati mereka. Gadis ini terlalu aneh. Apa yang tersembunyi di gunung yang bisa membunuh begitu banyak orang sekaligus? Bahkan Terosaurus, yang dikenal karena kecepatannya, tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia dibuang. Apa ini suci? Tepat ketika semua orang tidak tahu mengapa, Zuofan menarik nafas dalam-dalam, menghabiskan seluruh energinya, dan berteriak ke lubang, Ya, kalian, Lin Xuanfeng, Bajingan. Seseorang yang berani menggerakkan laosu, kamu biarkan laosu berdiri di sana dan jangan bergerak, tunggu laosu pergi dan gelengkan kepalamu. Teriakan Zuofan melewati gua-gua kecil di dua gunung, bergema terus-menerus di lubang hitam kecil, dan ketika akhirnya keluar. Suaranya sangat keras sehingga mengguncang dua gunung tinggi terus-menerus. Melihat kekejauhan, sepertinya dua gunung sedang berbicara. Aura yang mengejutkan dan menakutkan itu segera membuat semua orang ketakutan, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Ini, apakah ini dewa gunung yang memperingatkan mereka? Nima, apakah pertempuran mereka mengganggu dewa-dewa setempat? Hanya ketika Lin Xuanfeng muncul dengan suara ini, tubuhnya bergetar tanpa sadar. Karena dia begitu akrab dengan suara ini, naga yang membumbung tinggi yang merobek salah satu kakinya benar-benar muncul. Terima kasih telah menonton!